Halo ibu-ibu semuanya, sudah daftar antrian sembako KJP belum? Kita simak ya cara pendaftaran antrian sembako KJP untuk bulan Oktober Langsung saja kita ke tutorialnya Kita masuk ke Google Kita ketikan antrian KJP Kita pilih yang paling atas Kita klik Nah, kalau di video aku sebelumnya Itu memasukkannya 16 digit Karena itu memang pas awal-awal dibuka pendaftarannya Dan perintahnya disuruh memasukkan 16 digit nomor kartu ATM Kalau yang sekarang, ini perintahnya kita masukkan 7 digit terakhir Misalkan nomor ATM ini ya 5049 sekian-sekian nih Maka yang kita masukkan adalah 7 digit terakhir Yaitu yang ini 9080017 Ini kartu ATM contoh saja ya Paham kan ibu-ibu? Jangan sampai salah ya Tanggal lahir penerima manfaat Ini aku isi tanggal lahir anak Tapi nanti Kalau pas verifikasi nomor ATM tidak terdaftar Padahal ibu sudah benar mengisi nomor ATMnya Ibu coba ganti tanggal lahirnya ini Pakai tanggal lahir orang tua Soalnya ada yang bisa pakai tanggal lahir anak Ada juga yang bisa pakai tanggal lahir orang tua Ini aku isi pakai tanggal lahir anak Kita klik verifikasi Nama penerima manfaat Aku isi nama anak Alamat penerima manfaat Kita tulis alamat rumah kita Masukkan nomor telpon Wilayah pengambilan Aku pilih Jakarta Barat Lokasi pengambilan Kita klik Scroll ke bawah Pilih pasar yang terdekat Aku pilih Pos pengumben Pilih tanggal pengambilan Aku pilih Tanggal sembilan ya Ini tanggal sepuluh belum bisa di klik ya Kemungkinan besar ini Dibukanya Seminggu-seminggu Perminggu-perminggu gitu Ini coba aku pilih tanggal sepuluh tidak bisa Yang bisa di klik cuman Seminggu ini Aku pilih tanggal sembilan Pilih jam pengambilan Jangan lupa kotak kecil ini kita klik Terus simpan Pastikan di hp yang buat daftar Tersedia pdf untuk mendownload tiketnya Aku pakai WPS PDF Pro Kita klik Kita tunggu Ini dia tiketnya sudah ada Kita screenshot Dan tunjukkan ke petugas Saat pengambilan sembako KJP Nah ibu-ibu Bisa kan Silakan ibu-ibu Coba daftar Ikuti video tadi Semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe See you next time Selamat menikmati Terima kasih.